PEMBICARA 1 Dan tempat, kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. PEMBICARA 1 Kemudian Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal-bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal-bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!